Masih lanjut ya Cooklovers, makanan full color kita kali ini menarik banget nih, yaitu bubur sum-sum warna-warni. Hmm, tampilannya unik banget nih, beda dari bubur sum-sum lainnya. Pasti pada penasaran kan Cooklovers? Yuk kita langsung lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 lembar daun pandan, 800 ml air, 100 gram tepung beras, 200 ml santan kelapa kental, 1 sendok teh garam, dan berikutnya ada 4 pewarna makanan yaitu warna kuning, biru, warna ungu, dan warna merah. Lanjut ya, bahan-bahan untuk gula merahnya, ada 1 lembar daun pandan, 125 ml air, dan 250 gram gula merah. Let's cook! Pertama siapkan 1 panci kosong, lalu panaskan dengan api kecil, masukkan 100 gram tepung beras. Masukkan 200 ml santan kelapa, masukkan 800 ml air, dan aduk dengan spatula hingga merata. Setelah itu, masukkan 2 lembar daun pandan, aduk kembali dan tutup pancinya hingga adonan mengental. Next, saatnya masak air gula merahnya. Siapkan teflon, lalu panaskan, masukkan 250 gram gula merah, 125 ml air, dan aduk-aduk hingga tercampur. Setelah itu, masukkan 1 lembar daun pandan dan aduk hingga mendidih, serta gula merahnya sudah mencair semua. Lanjut, siapkan 1 bowl kosong, beri bubur sum-sum yang sudah jadi ke dalamnya, dan beri pewarna makanan berwarna merah, lalu aduk-aduk hingga warnanya keluar. Next, siapkan bubur sum-sum lainnya, beri pewarna makanan kuning, dan aduk lagi hingga merata. Kembali siapkan bubur sum-sum lagi, lalu beri pewarna makanan biru, lalu aduk hingga warnanya merata. Dan yang terakhir, siapkan lagi bubur sum-sumnya, masukkan pewarna makanan ungu, dan aduk hingga warnanya merata. Yay, semua bahannya sudah siap nih, saatnya penyajian. Oh iya, cook lovers, supaya penyajiannya lebih mudah, taruh bubur sum-sum ke plastik segitiga ya, supaya rapi saat penyajiannya. Siapkan gelas, lalu masukkan bubur sum-sum berwarna pink dan ratakan. Lanjut, masukkan bubur sum-sum berwarna biru, masukkan bubur sum-sum berwarna kuning, dan yang terakhir, masukkan bubur sum-sum warna ungu, dan beri daun pandan untuk mempercantik tampilannya. Eh iya, cook lovers, jangan lupa tuang gula merah di atasnya ya, supaya lebih terasa lezat bubur sum-sum warna-warninya. Jadi deh bubur sum-sum warna-warninya, tampilannya menarik ya cook lovers, selamat mencoba di rumah ya.